Ada 5 informasi penting bagi KPM PKH dan BPNT pada hari ini Di pertengahan bulan Mei tahun 2022 Dan ada 9 kategori KPM PKH yang direkonsiliasi pada bulan Mei ini Nah kamu masuk yang nomor berapa? Apakah nomor 1 atau nomor 2 atau nomor yang ketiga? Nah seperti apa informasi selengkapnya? Mari simak video ini sampai selesai Supaya tidak menimbulkan gagal paham Namun sebelum lanjut mari kita berteman terlebih dahulu dengan cara Klik tombol subscribe, like dan nyalakan loncengnya Supaya Anda terus dapat informasi terbaru dari channel ini Baik kita lanjutkan info PKH hari ini selanjutnya Penting untuk diketahui para KPM PKH dan BPNT Bahwasannya Baik untuk informasi yang pertama saat ini Di tanggal 17 Mei tahun 2022 Para pihak pendamping itu sedang melakukan proses rekonsiliasi Untuk pencairan PKH tahap 1 2022 kemarin Nah penting untuk diketahui oleh para KPM PKH dan BPNT Bahwa hasil dari proses rekonsiliasi ini tentu akan mempengaruhi Pencairan bantuan PKH ke depannya Terutama untuk pencairan PKH tahap 3 2022 Apabila KPM PKH tersebut memang tidak bisa melakukan transaksi Maka kemungkinan besar untuk bantuan PKHnya ini akan dikembalikan lagi kekas negara Atau kepada kementerian keuangan Dan bantuan PKHnya juga akan diblokir oleh pusat kemensos Oleh sebab itu bagi para KPM PKH Yang hingga saat ini masih belum mencairkan bantuan PKHnya Diharapkan untuk segera mencairkan uang bantuan PKHnya Agar tidak masuk ke dalam data yang tidak melakukan transaksi Kemudian ada informasi penting yang kedua yang harus diketahui oleh semua KPM Ada 9 kriteria hasil pengecekan di lapangan Di dalam proses rekonsiliasi KPM PKH ini Yang pertama KPM akan diberi kode 0 Nah untuk KPM yang diberi kode 0 Ini artinya KPM sudah melakukan proses transaksi bantuan PKHnya KPM PKH tersebut di beberapa hari sebelumnya Itu tidak mendapatkan informasi pencairan mengenai bantuan PKHnya Nah setelah dicek di lapangan di alamat masing-masing Di rumah masing-masing KPM PKH ini akhirnya mengetahui Bahwasannya di KKSnya itu sudah terisi saldo bantuan PKH Untuk tahap yang ke satu Maka oleh KPM PKH tersebut Langsung dicairkan bantuan PKHnya Kemudian ada kode 1 Nah KPM yang diberi kode 1 Ini artinya KPM PKH belum terima buku tabungan Ataupun belum terima kartu KKS Jadi yang bersangkutan KPM PKH ini Pada pencairan PKH tahap 1 2022 Itu belum menerima Buku tabungan dan juga kartu KKSnya Yang mana buku tabungan dan juga kartu KKSnya Ini disalurkan oleh pihak bank penyalur masing-masing Nah ini bisa terjadi karena undangan dari pihak bank Himbara Ketika menyalurkan kartu KKS yang bersangkutan ini tidak hadir Karena si penerima manfaat tersebut Ini sedang berada di luar kota Atau juga mungkin sedang sakit berat dan sebagainya Sehingga untuk buku tabungan rekening PKH dan kartu KKSnya Itu belum dapat diterima Kemudian ada KPM PKH yang diberi kode 2 Ini artinya buku tabungan Ataupun kartu KKSnya ini rusak ataupun hilang Atau bisa juga tertelan di mesin ATM Sehingga KPM tersebut Belum melakukan transaksi Untuk pencairan PKH tahap 1 2022 Nah apabila ada KPM PKH yang mengalami kondisi tersebut KKSnya itu rusak atau hilang Ataupun tertelan di mesin ATM Maka KPM PKH tersebut Ini harus segera melapor Kepada pihak bank penyalur Agar bisa segera ditindak lanjuti Nah kemudian ada KPM PKH yang mendapatkan kode nomor 3 Ini artinya kondisi geografis Tempat tinggal rumah KPM tersebut sangat sulit Nah KPM PKH tersebut Ini tidak mengambil uang bantuan PKHnya Karena rumahnya itu jauh dari mesin ATM Ataupun jauh dari agen bank penyalur Kemudian berikutnya ada KPM PKH yang diberi kode 4 Ini artinya terdapat cuaca yang sangat ekstrim Nah ini seperti terjadi bencana alam Ataupun pada pencairan itu ada hujan lebat Kemudian menyebabkan banjir Ataupun kondisi cuaca ekstrim lainnya Yang menyebabkan KPM PKH belum melakukan transaksi Untuk bantuan PKH tahap 1 2022 Hingga saat ini Kemudian ada KPM yang diberi kode 5 Pada proses rekonsiliasi saat ini Nah ini artinya KKSnya itu diblokir Ataupun terblokir Nah ini yang banyak dialami oleh para KPM Pada pencairan PKH tahap 1 2022 kemarin Karena adanya perbedaan identitas Antara di data bayar dengan data DTKS Baik itu nomor NIC Ataupun alamat Ataupun namanya Ataupun nomor KKSnya Dan juga nomor rekeningnya Dan nomor NICnya ini juga memiliki perbedaan Sehingga bantuannya ini tidak bisa dicairkan Oleh pihak kemensos Nah kemudian ada KPM PKH yang diberikan kode 6 Nah ini artinya KKS atau buku tabungan rekening PKHnya Itu salah distribusi wilayah Nah ini bisa terjadi karena ada salah satu kondisi Antara wilayah 1 dengan wilayah lain ini tertukar Ataupun buku tabungan dan kartu KKS para KPM PKH ini Salah distribusi dari pihak bank penyalurnya Sehingga memang bantuan PKHnya ini tidak bisa dicairkan Kemudian ada KPM PKH yang diberi kode 7 Ini artinya non eligible Atau NE atau meninggal Dan tidak ada ahli warisnya Nah jadi kalau ada KPM PKH yang sudah meninggal Dan tidak ada ahli warisnya Ini bantuan PKHnya tidak bisa dicairkan Dan di dalam proses rekonsiliasi PKH ini Harus dilaporkan dengan kode nomor 7 Yaitu artinya noting all atau tidak ada sama sekali KPM tersebut Namun apabila ada ahli warisnya Maka si ahli waris ini bisa mengurus surat ahli waris Di kantor kecamatan terdekat Kemudian ada juga surat pengantar dari dinas sosial Baru nanti bantuan PKHnya itu bisa dicairkan kembali Kemudian kode yang terakhir Yaitu KPM ada yang diberi dengan kode 8 Ini artinya adalah NE atau tidak ditemukan Dan ini artinya KPM PKH tersebut Ini pindah alamat Dan ketika dicari oleh pendamping Ini sudah tidak ditemukan lagi Maka ini akan dilaporkan NE Ataupun tidak ditemukan Nah demikianlah tadi 9 kode Mulai dari kode 0 hingga kode nomor 8 Yang harus diisi Yang harus diisi pada proses rekonsiliasi Pencairan PKH tahap 1 2022 kemarin Dan pada tanggal 17 Mei tahun 2022 ini Para pendamping PKH setempat Ini masih sedang mengerjakan proses rekonsiliasi Untuk bantuan PKH tahap 1 2022 Dan juga penting untuk diketahui oleh para KPM Hasil dari rekonsiliasi Ini akan ikut mempengaruhi Proses pencairan PKH tahap 3 2022 mendatang Apabila KPM PKH tidak bisa melakukan transaksi Maka bantuan PKHnya ini akan dikembalikan lagi ke pusat Atau kepada Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nah kita lanjut info PKH terbaru hari ini selanjutnya Kemudian ada informasi penting yang kedua Dan ini bagi para KPM PKH atau BPNT Yang memiliki anak sekolah di tingkat medrasa ibtidaiyah Ini bagi yang sudah masuk dalam SK nominasi pencairan Bantuan PIP 2022 Ataupun masuk dalam SK pemberian dana PIP Ini harap segera melakukan aktifasi rekening buku simpanan pelajarnya Sebelum tanggal 31 Juni di tahun 2022 besok Kemudian informasi penting yang ketiga Bagi para KPM PKH maupun BPNT Ini siap-siap bagi yang belum melakukan proses geotaging Dan potor rumah KPM Ini siap-siap akan didatangi oleh petugas PT POS setempat Untuk dipotor rumahnya Kemudian informasi yang keempat Bagi para KPM PKH maupun BPNT Yang berada di wilayah 2 Ini ada surat turun dari Kemensos Bahwa ada saldo sebesar Rp600.000 di kartu KKSnya Untuk saldo BPNT tahap 4, 5, dan 6 Ini artinya untuk BPNT Alokasi bulan April, Mei, dan bulan Juni Kemudian ada informasi penting yang kelima Ataupun poin yang terakhir Yaitu bagi KPM PKH murni Atau KPM PKH non BPNT Nah ini silakan para KPM PKH murni Untuk mengecek saldo di kartu KKSnya Hal ini dikarenakan untuk bantuan BLT minyak goreng Disalurkan oleh pusat melalui kartu KKS masing-masing Dimana saldo yang masuk di kartu KKS Ini sebesar Rp300.000 Nah demikian tadi informasi PKH terbaru hari ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sejahtera bagi kita semua Terima kasih telah menonton!